Pendekar Kidal Jilid 43. Keempat orang saling pandang pula, mendadakas rempak berteriak, empat pedang hitam sekaligus menubruk maju dengan tusukan dan tabasan dari berbagai jurusan. Ting Kiau berjingkrak gusar, anak anjing, masih berani kalian main gila. Kipas lempitnya tiba terbentang, baru saja dia hendak turun tangan, didengarnya Ling Kun Gi tertawa panjang, katanya, tadi Chai Hai sudah bilang, kalian harus dipunahkan ilmu silatnya, siapapun tak luput dari hukuman setimpal ini. Belum habis bicara, keempat laki itu sudah sama mengerang dan menungging. Tiada hadirin yang melihat jelas kira bagaimana Ling Kun Gi kerjaki empat lawannya ini, tapi pedang sudah terpental jatuh, keempat orang itu pun sudah duduk lemas di lantai. Kiranya dalam segebrak saja mereka telah sama dipunahkan ilmu silatnya oleh Ling Kun Gi. Seperti tidak terjadi sesuatu apa Kun Gi mimandang Yang King Tiong serta bertanya, Paman Yong, keluar dari sini, apakah sudah berada di dunia luar? Betul, ujar Yang King Tiong tertawa, inilah Hwe Iliong Tong, di luar adalah Hian Kuan Gia M, terpaut satu puncak gunung dengan U Iliong Tong, sekarang kita boleh keluar dari sini. Sorot Metu Kun Gi menyapu kelima jago pedang yang menyerah di Hak Liong Ta M, katanya. Kalian kemari. Kaget dan pucat muka kelima orang, katanya, Ling Kong Cu, kami berlima sudah menyerah, malah mim bawa Kong Cu menolong orang dalam lorong sesat, kami tidak berani bilang ada pahala, paling tidak itu sudah menebus dosa kami, harap Kong Cu bermurah hati, ampunilah dosa kami yang dahulu. Kun Gi tertawa-tawar, katanya, kalian bantu aku minolong orang, untuk ini aku pribadi bersyukur dan terima kasih, tapi kalian baru menanjak setengah umur, setelah meninggalkan Hwe Iliong Hwe, tetap akan berkecimpung di Kanggung. Kalian masih bisa hidup 20 atau 30 tahun lagi, memangnya siapa berani menjamin kalian tidak akan melakukan kejahatan pula di luar? Kelima orang serempaka bersumpah, kami bersumpah akan menjadi manusia baik, pasti takkan berkecimpung di Kanggung. Kalau kalian tidak akan berkecimpung lagi di Kanggung lalu buat apa kalian memiliki kepandayan? Kelima orang segera berlutut, katanya, mohon Kong Cu suka murah hati, jika kami betul menggunakan ilmu silat untuk berbuat jahat, biarlah kami mati tercacah golok dan pedang. Kalian berdiri, mengingat kalian telah bantu mencari orang, akan kututuk satu jalur hiatomu, kalian tetap mempertahankan lima bagian kepandayan ini cukup untuk melindungi badan dan membelah keluarga, cuma selanjutnya takkan bisa berlatih lebih tinggi lagi, asalkan tidak menggunakan tenaga sepenuhnya kalian tidak akan mengalami apa, dengan adanya pembatasan ini, pasti kalian tidak akan melakukan kejahatan. Kelima orang masih ngotot hendak minta keringanan. Yang King Tiong tiba mi mentak, keputusan Ling Kong Cu cukup adil, kalian masih belum puas? Selama 20 tahun ini betapa banyak insan persilatan yang terbunuh oleh orang Helio NGHWE seperti kalian ini, kalian pantas dibunuh untuk menebus dosa, memangnya kalian masih tidak terima. Karena ditegur Yang King Tiong, kelima orang tak berani bersuara lagi, secepat kilat Lin Gekun Gi bekerja, satu persatu dia tutup tempat yang sama di tubuh kelima orang. Kelima orang sama Merinding, hanya itu perasaan mereka, lalu beramai Mirka menjura pada Un Hoan Kun, katanya, berkat kemurahan hati Ling Kong Cu kami telah mimper oleh pengampunan, sejak kini kami akan meninggalkan Hek Liyong HWE, Nona sudah berjanji akan. Mim beri obat penawar, harap Nona bermurah hati pula. Memangnya kalian terkena racun apa tanya Un Hoan Kun menggoda. Kami menelan Sip Hun Wan, dalam 12 jam kalau tidak ditawarkan akan menjadi pikun, sukalah Nona tidak menyiksa kami lagi. Oh, Un Hoan Kun bersuara dalam mulut, tanyanya berpaling kepada Tuhang Sing, saudara tu bagaimana? Kau pun ingin obat penawar? Tuhang Sing menyengir, katanya, Nona sendiri telah berjanji, tentunya takkan mempermainkan kami, meski dalam hati amat dongkol tapi lahirnya dia tetap tersenyum. Sip Hun Wan buatan khusus keluarga Un dari Ling Laem, sudah tentu hanya Nona saja yang punya obat penawarnya, bukankah Nona sudah janji akan memberi obat penawarnya sebelum meninggalkan tempat ini? Un Hoan Kun menggigit bibir, katanya dengan tertawa, bahwasannya keluarga Un dari Ling Laem tidak pernah membuat atau memiliki Sip Hun Wan, dari mana pula aku memiliki obat penawarnya? Gemerobios keringat Tuhang Sing karena cemas, katanya, agaknya Nona sengaja mau merenggut jiwaku ini. Aku tidak menipumu, ucap Un Hoan Kun tertawa, aku betul tidak punya obat penawar. Tuhang Seng menyeka keringat yang membasai jidatnya, katanya gugup, tapi aku jelas sudah menelan Sip Hun Wan. Yang Cong Koan, kau sendiri menyaksikan, kita terhitung temen lama, memangnya kau tega melihat aku tersiksa pada hari tuwaku ini. Un Hoan Kun morogoh keluar sebuah cupu kecil serta menuang keluar sebutir pil dan ditaruh di telapak tangan, katanya, bukankah yang kau telan pil ini? Dengan cermat Tuhang Seng mengamati pil itu, katanya mengangguk, ya, memang pil ini, Nona bilang pil ini namanya Sip Hun Wan. Un Hoan Kun angsurkan cupu kecil itu, katanya. Kalau saudara tu bisa mim baca, silakan lihat sendiri apa, yang tertulis di sini. Tuhang Seng terima cupu kecil itu serta mim baca tulisan di secari kertas yang tertempel di cupu itu, katanya, Ciap Bitan khusus buatan keluarga Un. Jadi Nona Mi memberi aku menelan Ciap Bitan. Kau tidak menipuku? Un Hoan Kun terima kembali cupu itu, katanya sambil cekikik, buat apa aku menipumu, soalnya Paman Yong bilang kau gila pangkat dan tamah harta, belum bisa dipercaya, maka sengaja ku cekok kau dengan sebutir pil yang ku katakan Sip Hun Wan, dengan care ini baru akan mim maksa kau bekerja sekuat tenaga, yang benar Ciap Bitan ini khusus untuk mimunahkan segala macam obat dius, bila kau menelannya sebutir, dalam jangka 12 jam, kau tak perlu takut terhadap segala macam bebawan yang mimabukan, sudah tentu tidak akan mim bawa akibat. Sampingan untuk kesehatan orang, lalu obat penawar apapula yang akan kau minta lagi? Yang King Tiong tergelak, katanya, Tuheng sekarang boleh legakan hatimu. Merah muka Tuheng esing, katanya kikuk, Nona Un memang pandai mim permainkan orang. Tiba tampakah serius sikap Yang King Tiong, katanya, apa yang Tuheng katakan tadi memang tidak salah, dulu kita sama sebagai salah satu daripada 36.5 He Liong Hwe, setelah meninggalkan Kunlun San kita pun akan berpisah, 36.5 kini tinggal kau dan aku berdua, mengenang masa lalu sungguh bagai mimpi, apakah rencana hidup Tuheng selanjutnya takkan ku campur tangan, tapi perlu ku beri pesan sepatah kata padamu, yaitu kita adalah keturunan bangsa Han, menjadilah manusia yang tahu harga diri, ku harap Tuheng jangan lupa mim bina diri. Tuheng Sing merangkap tangan Min Jura, katanya, nasihat Yang Heng semurni emas, aku terima nasihatmu, semoga kita kelak masih ada kesempatan bertemu sekarang, aku mohon diri, setelah menjurah dan mohon diri pada seluruh hadirin, cepat dia melangkah pergi. Sekarang kalian pun boleh pergi, kata Yang King Tiong kepada kelima jago pedangnya. Serentak mereka menjurah lalu beriring keluar langsung turun gunung. Yang King Tiong menghela nafas, katanya menengadah, dengan kedua tangannya Loh Wucu mendirikan Hek Liong Hwe 30 tahun yang lalu dengan mengerak panji kebesaran menentang kerajaan Cheng Mimela dinasti Bing, 20 tahun terakhir ini Hek Liong Hwe justru dikangkangi cakar alap kerajaan dan diperalat untuk menumpas patriot bangsa sendiri. Selama 50 tahun ini, Loh Siu hidup terkurung di sini 40 tahun, dulu waktu datang adalah pemuda yang gagah dan kekar. Kini, keluarnya telah berubah seorang kakek yang sudah uban dan loyo, proyek besar di dalam perut gunung hasil jerih payah banyak orang di sini selanjutnya akan terpendam untuk selamanya, sampai akhir katanya, saking sedih air matanya lantas bercucuran. Yang lopek, kata Kungi, lorong di perut gunung ini simpang siur dan menyesatkan, jika dibiarkan dalam keadaan utus seperti ini, sekali TMPO mungkin akan digunakan orang kangau dari golongan hitam sebagai sarang kejahatan, apakah tidak lebih baik disumbat saja? Yang King Tiong tersenyum, katanya, Ling Kong Chu tak usah khawatir, bahwa Loh Siu Mi milih jalan keluar dari sini, sebetulnya Mi Mang sudah kurencanakan untuk menutup mati tempat ini, karena pintu rahasia dari berbagai tempat harus dibuka dari Dala M, hanya kunci pintu besar HW Iliong Tong ini yang harus dibuka dari luar, setelah kita keluar semua baru ditutup dan kuncinya dirusak, orang luar pun takkan bisa masuk pula. Kalau tempat ini hanya bisa dibuka dari luar, kecuali Paman Yang, tentunya masih ada orang lain pula yang tahu. Soal ini merupakan salah satu rahasia penting dalam Hek Liong HWE, hanya para Tong Chu saja yang tahu, kini yang mati sudah pergi, yang masih hidup termasuk Loh Siu sendiri hanya tinggal tiga orang lagi. Entah siapa dua orang yang lain tanya kungi. Seorang adalah ibumu, ujar Yang King Tiong, seorang lagi adalah Cui Kinin. Ai, seharusnya tadi kita minawannya. Mengingat dua kali gurunya bersuara mencegah kungi melukai dan menahan Cui Kinin, dia em dalam hati dan menggerutu, entah bagaimana asal-usul perempuan ini. Ilmu pedang dan kepandaian silatnya ternyata tidak lebih rendah daripada aku. Sementara mereka berbincang, perambungan besar itu pun telah keluar dari pintu gerbang HWE Ilyong Tong, di bagian luar ternyata. Adalah sebuah gua raksasa yang tingginya ada beberapa tombak dan luasnya ada enam tombak. Setelah orang banyak sama keluar, Yang King Tiong menghampiri dinding sebelah kanan, sebuah batu besar digesernya, lalu tangannya menggagap sekian lamanya, maka terdengarlah suara gemuruh, pelan sebuah batu raksasa melorot turun dari atas. Pintu gerbang HWE Ilyong Tong seketika tersumbat menjadi sebuah dinding batu yang berlumut. Sambil berjongkok Yang King Tiong menoleh, katanya, Ling Kong Chu, Lo Siu pinjam sengkak ya M.M.U. sebentar. Kun Gi mengiakan, ia keluarkan sengkakiam dan diangsurkan. Yang King Tiong terima pedang pendek itu lalu menabas. Menusuk dan mimbacok serabutan ke dalam lubang, beruntun. Terdengar suara besi patah dan berjatuhan, kiranya alat rahasia yang menjadi kunci pembukaan pintu gerbang telah dirusaknya. Yang King Tiong menggeser balik batu besar itu untuk menutup lubang, setelah berdiri wajahnya tanpa kalesugur A.M., mimitnya sedih dan rawan, seolah dalam sekejap ini usianya bertambah tua beberapa tahun. Dengan langkah lebar segera dia mendahului berjalan keluar. Seng Suryami mancarkan cahayanya yang hangat dan cemerlang, alam pegunungan menghijau permai, cuaca cerah, hawa sejuk, cukup lama mereka berada di perut gunung yang sumpek, kini dapat menghirup hawa pegunungan yang segar sepuasnya. Gua besar ini terletak di sisi kanan Hian Kuan Gia M., keadaan tebing di sini amat curam dan tingginya ratusan tombak, untuk turun naik bila tidak memiliki kepandaian silat tinggi. Orang harus merangkaka berpegang pada celah batu karang seperti naik tangga layaknya, boleh dikatakan seluruh badan terapung di udara, sekali lainnya bisa terpeleset dan hancur lebur jatuh ke dalam jurang. Yang King Tiong bawa orang banyak turun ke dasar jurang dengan selamat, mim beloka ke pinggang gunung, meski di sini. Masih di tempat ketinggian, tapi tempat yang harus mereka lewati tidak berbahaya seperti tadi. Rombongan besar ini lebih banyak perempuan daripada laki, setelah berhasil menempuh perjalanan sukar ini, maka legalah perasaan semua orang. Yang King Tiong melihat cuaca, mentari sudah mulai doyong ke barat, hari menjelang sore, maka dia menoleh dan berkata, apakah kalian ingin istirahat? Kun Gi mengajukan pertanyaan, Yang Lopek, berapa jauh perjalanan dari sini ke Gak Koh Bio? Kalau jalan cepat sebelum maghrib mungkin kita bisa sampai tempat tujuan, sabuti Yang King Tiong. Bahwasanya Bok Tan belum tahu kalau Thais yang sudah mangkat, dia kira orang sedang menunggu kedatangannya di Gak Koh Bio, maka sambil membetulkan letak rambutnya dia berkata, kami tidak letih, biarlah kita istirahat di Gak Koh Bio saja. Yang King Tiong mengangguk, katanya, begitu pun baik, perut kalian kosong, kalau jalan cepat mungkin kita masih sempat makan malam di Gak Koh Bio. Gak Koh Bio terletak di bukit ke Gak Koh Bio, bentuk biara ini cukup megah dan angker, bau depas sudah tercium dari beberapa ali jauhnya. Singkatnya Yang King Tiong telah bawa Kun Gi dan La Intiba di bawah Gak Koh Bio, dari kejauhan mereka sudah melihat di depan Gak Koh Bio berdiri seorang laki tinggi besar berjubah biru seperti sedang mi mandang ke tempat jauh menunggu kedatangan seseorang. Tong Bon Hing bersuara kaget girang, katanya, Hi, itu kan Pak Cong Koan? Ling To Aku, bagaimana mungkin Pak Cong Koan juga berada di sini? Sudah tentu Kun Gi tak bisa min jawab, terpaksa dia manggut, katanya, mungkin sedang min carimu. Kalau mereka melihat Pak Tian Gi, sudah tentu Pak Tian Gi juga sudah melihat kedatangan mereka, dengan langkah lebar segera dan menyongsong dengan tawa lebar, Ling Kong Chu, Ji Koh Nio dan Sam Koh Nio, Pui Ji Ping, sama datang, sejak pagi ku tunggu di sini, kaki sampai terasa pegal. Belum Kun Gi bersuara, Pui Ji Ping lantas tanya, Pak Cong Koan, apa ibu juga datang? Tidak, yang kemari adalah Lo Cheng Chu dan Tuan Muda, Sahuk Pak Tian Gi, malah Pak Men Sam Koh Nio Chu Cheng Chu juga berada di sini bersama Un Lo Cheng Chu dan Un Ji Cheng Chu. Kini giliran Chu Yahim berjingkrak Girang, serunya, hah, ayah juga datang. Sudah tentu Un Ho An Kun kejut Girang, serunya, ayah dan pamanku juga datang. Beginilah duduk persoalannya, Si O Yan, pelayan keluarga Un yang ketakutan pulang, Mi beri laporan pada Un Lo Cheng Chu bahwa Nona Un menyelundup ke Pek Koapang dan tiada kabar beritanya lagi. Kebetulan Un Lo Cheng Chu dan Lo Cheng Chu kita sedang bertemu di Liong Bin Sin Cheng, sementara Chu Cheng Chu juga kehilangan Nona Chu dan Ji Koh Nio, maka beramai Nierka lantas menyusul ke Pek Koapang. Bok Tan berteriak kaget, tanyanya, jadi kalian sudah Mi luruk ke Pek Koa Chu? Seperti diketahui Ho A Keh Cheng di Pek Koa Chu dijaga oleh Bwe Ho A, Lian Ho A dan lain, tapi yang datang kali ini adalah Tong Cheng Chu dari Su Jo An yang terkenalah Li Racun, bersama Un Lo Cheng Chu yang tersohor menggunakan obat lius serta ciam lio Nge Chu Bun Ho A, kalau tiga tokoh silat kelas wahid ini bergabung, umpama Tai Siang sendiri belum tentu dapat melawan mereka. Maklum sebagai Pek Koa Pang Chu sudah tentu dia prihatin akan soal ini. Patian Gi tidak tahu asal usul Bok Tan, tapi karena orang datang dengan Ling Kun Gi berjalan di depan rombongan lagi, maka katanya dengan tertawa, tidak, mereka beramai baru sampai di Ciam Esin, kebetulan bersuah dengan Guru Ling Kong Chu, maka mereka disuruh langsung datang ke Gak Koh Byo Dekun Lun San ini. Bok Tan menghela nafas lega dan tidak bersuara lagi. Giliran Kun Gi bertanya, kapan kalian datang? Kemarin baru Te Iba di sini. Tengah bicara tampak dari dalam pagar biara berjalan seorang pemuda jubah kuning, melihat kedatangan rombongan orang banyak langkahnya lantas dia percepat, teriaknya, Ling Heng, kenapa baru sekarang datang? Lekas Kun Gi mi mapak maju, teriaknya, Tong Heng. Yang keluar ternyata adalah cuan muda keluarga Tong, yaitu Tong Xiao Heng adanya, mereka berjabat tangan erat. Tong Bon Heng dan Pui Jiping maju mendekat, berbareng mereka menyapa, To Aku. Maka menjadi tugas Kun Gi mi perkenalkan Tong Xiao Heng kepada Yong King Tiong, Bok Tan, Un Hoan Kun dan lain. Satu persatu Tong Xiao Heng mi beri hormat, Katanya kemudian, Ling Pekbo bilang sore hari ini kalian pasti datang, makanan sudah disiapkan. Ling Pekbo bersama ayah dan lain sudah lama menunggu di pendopo, mari ku tunjukkan jalan, lalu dia bawa orang banyak masuk lewat pintu tengah menuju ke biara. Setelah orang banyak masuk ke pendopo besar, Yang King Tiong mi beri tanda kepada Xiao Toh dan Kim Pat jago pedang baju hitamnya supaya tinggal di luar pendopo saja. Bok Tan juga suruh Chi Hwi, Hang Sian, Hau Yang, Giyok J bersama Hau Hoa Ting Kiao, Liang Ih Jun, Toh Kian Ling, Lok Un Hun serta keempat dayangnya Bak Ni, Swi Hyang, Toh Kian, dan Jing Hwi. Tinggal di pendopo, hanya Patian Gi sebagai Cong Kuan keluarga Tong tetap ikut masuk melayani para tamu. Tong Tian Jong, Un Ed Hong, Chubun Hoa dan Ti Hu Jeng tengah berbincang dengan pada ritual berjubah kuning. Tiba di depan pintu, Tong Xiao Hing mendahului masuk dan berseru, Yah, inilah Ling Heng telah datang. Orang banyak di kamar tamu itu sama berdiri. Kun Gi silakan Yang King Tiong masuk lebih dulu. Ti Hu Jin lalu mim perkenalkan Tong Tian Jong dan lain kepada Yong King Tiong, lalu giliran Kun Gi mim perkenalkan Ban Jin Chun, KHO Khoa, Bok Tan dan Giyok Lan kepada ibunya. Setelah saling basa-basi ala kadarnya, semua orang dipersilahkan duduk. Ti Hu Jin lantas berkata, Giji, Lekas mim beri hormat kepada Tian Hai Lo Sian Su, Lo Sian Su ini adalah sahabat karib kakek luarmu dulu. Padri jubah kuning ini beralis panjang putih, wajahnya kelihatan bersih dan terang meski sudah berkeriput, usianya pasti sudah lebih sembilan puluhan, tapi sorot matanya tajam berkilau, jelas seorang padri sakti yang berkepandaian silat dan luwekang tinggi. Lekas kun gi milangkah maju serta menjura, katanya, Wampu Ling Kun Gi menyampaikan salam sujud kepada Lo Sian Su. Tian He Sian Su merangkap kedua tangan, dia manggut, katanya, tidak berani, Siao S.I. Chu jangan banyak adat, jangan pula kau mim bahasakan Wampu padaku. Kenapa Lo Sian Su sungkan pada anak ucap Ti Hu Jin? Tian He Sian Su tergelak, katanya, Hu Jin mungkin tidak tahu, dulu lolap mimang bersahabat kental dengan Tilo S.I. Chu, tapi guru Ling S.I.A.U. S.I. Chu masih terhitung Su S.I.O. Ku, kalau menurut tingkat perguruan bukankah Ling S.I. Chu menjadi S.I. Chu? Hal ini aku memang tidak tahu, kata T.I.H.U. Jin. Dia emling kun gi mim batin, kiranya Lo Sian Su ini juga murid cabang S.I.A.U. Lim. Chu bun hoa terbahak, katanya, Ling Hujin tak usah kesal, Lo Sian Su adalah sahabat kental Tilo Ho Chu, kalau bicara perguruan masih Su Heng Ling Lote, maka menurut himatku, bila T.I.H.U. J.A.U. J.A.U. dia dianggap sebagai Wampu Al, kalau T.I.H.U. J.A.U. J.A.D. tiada kalian boleh anggap sama angkatan. Berseri wajah Tong Tian Jong, katanya kepada kun gi sambil mimi lintir kumis, Ling Hyantit, kali ini kau mendirikan pahala besar, sekaligus ming ancurkan Hek Liyong HWS sehingga kaum kangung umumnya M.M.M. peroleh keselamatan, tugas mimila bangsa selanjutnya juga terletak di pundak kalian generasi muda. Paman terlalu mimuji, sahut kun gi mimbungku. Siautit sih hanya menunaikan kewajiban saja. Unithang menimrung, Hyantit tak usah sungkan, tunas muda kaum kangung memang selalu melampaui kaum tua, hanya kaum muda seusia kalian saja yang mampu menguasai dunia. Sejak berkumpul sesama tahanan di Kut Seng San Cheng dulu, Tong Cheng Chu dan Un Cheng Chu sama mimi bahasakan Ling Lote kepada kun gi, tapi sekarang ming dada berubah panggilan, memang tepat juga karena kun gi pandang Tong Siaw Hing dan Tong Bun Hing seangkatan, adalah jama kalau Tong Cheng Chu memang ginya Hyantit. Tapi Ling Kun gi dengan Un Ho An Kun ada hubungan cinta, sudah tentu Un Ho An Kun malumi memberitahukan hubungan pribadinya ini kepada Seng Ayah, tapi bahwa Un Cheng Chu juga telah ubah panggilannya sebagai Hyantit kepada kun gi, ini menandakan bahwa dia telah tahu juga hubungan cinta putrinya. Jelas hal ini dia tahu dari laporan Siaw Hing. Kun gi sudah tentu juga tahu liku persoalan ini, terasa mukanya menjadi hangat, sesaat dia berdiri dam dan rada kikuk. Sejak masuk tadi boktan tidak miliat kehadiran Tai Xiang, dalam hati dia sudah bingung dan gelisah, gurunya adalah adik Ling Hu Jin, bahwa dia disuruh menyusul ke Gak Koh Dio ini, Kini Ling. Hu Jin dan lain ada di sini, jelas gurunya tak mungkin pergi lebih dulu, lalu dimanakah sekarang beliau? Selesai dia duduk termenung itulah, didengarnya T. Hu Jin Mi manggilnya dengan suara lembut, Nona boktan, apalah Nona So Yok tidak datang? Lekas boktan mengiakan, sahutnya, Ji Mo Ai suka umbar adat, tadi dia menerjang keluar dari HW Ilyong Kan terus pergi dengan marah, sampah pun pesan guru juga tidak dihiraukan lagi. T. Hu Jin mengangguk, katanya, betul, memang pesan guru agar kalian kemari, mungkin anak Gi sudah beritahu padamu, Lo Sin adalah kakak guru kalian, sebelum ajalnya dia pernah bicara denganku supaya Mi mandang kalian sebagai keluarga sendiri, Baiklah kau panggil aku Bibi saja. Mendengar kata sebelum ajalnya, boktan dan Gi Yoklan seketika terkesima kaget, pikiran seperti butak dan kalut seketika. Boktan berdiri dengan berlinang air mata, tanyanya, Bibi, maksudmu suhu beliau? Sedih juga T. Hu Jin, katanya, apa anak Gi tidak Mi memberitahukan pada kalian? Karena pangcu dan congkoan baru saja lolos dari bahaya, maka anak kira lebih baik ibu saja yang beritahukan mereka, demikian kata kun Gi. Berpetesan air mati boktan, tiba dia menjatuhkan diri, katanya sesenggupkan, Bibi, lekas engkau beritahukan kira bagaimana meninggalnya suhu karena dia berlutut, tersipu Gi Yoklan ikut berlutut, air mata pun bercucuran. Lekas T. Hu Jin bangunkan kedua orang, katanya, nak, kalian berdiri saja, dengarkan ceritaku, Boktan dan Gi Yoklan lantas berdiri, tapi air mata tetap tak terbendung. Dengan lembut T. Hu Jin mim bujuk dan menghibur Mirka sekian lama, lalu bercerita tentang riwayat hidup Thais yang sampai menemui ajalnya. Sejak kecil Boktan dan Gi Yoklan diasuh dan dibesarkan oleh gurunya, tak nyana dalam menunaikan tugas di Kunlunsan sini mereka harus berpisah untuk selamanya dengan guru tercinta, sudah tentu tidak kepalang sedih dan peluh mereka, tak tertahan air mata bercucuran lebih deras. T. Hu Jin ikut meneteskan air mata, katanya, nak, kalian harus ubah kesedihan ini menjadi kekuatan, dikalah mendekati ajalnya adik Ji Hoa ada berpesan dua hal dan minta Lo Sin Mi memberitahukan pada kalian. Boktan menyeka air mata, katanya, Bibi, suhu ada pesan apa? Kering sikap Ti Hu Jin, katanya, sebelum mengangkat ke gurumu bilang, dia mengasuh kalian hingga besar dan akhirnya mendirikan Pek Hoa Pang, tujuan utama adalah untuk menandingi Hek Liyong Hwe, kemudian dia mendapat kabar bahwa suamiku sudah almarhum, sementara Hek Liyong Nghwe jatuh ke tangan kerajaan, maka timbul angannya untuk menumpas Hek Liyong Hwe, tapi karena ilmu pedang peninggalan Tiong yang cincin tersimpan di Hak Liyong Taem, bila berhasil mempelajari ilmu pedang itu pasti tiada orang yang dapat menandinginya, maka dia berkeputusan untuk meluruk ke Hek Liyong Hwe. Lalu kalian dibagi Min jadi Tiga rombongan untuk Mi mancing perhatian musuh, sementara dia secara diam menyelundup ke Hek Liyong Taem. Kini Hek Liyong Hwe sudah lebur, kejadian sudah lalu, tapi karena kehancuran Hek Liyong Hwe, pihak kerajaan pasti tidak berpeluk tangan, Pek Hoa Pang merupakan sasaran mereka yang utama, maka hal pertama yaitu supayakah secepatnya mengirim perintah Mi bubarkan Pek Hoa Pang agar anak buah dan anggota Pek Hoa Pang tidak menjadi buronan kerajaan. Keponakan terima perintah, sahut Boktan sambil sesenggukan. Hal kedua adalah keinginan gurumu yang belum tercapai, soalnya Loh Sin adalah anak angkat Loh Hwe Chu, adik Ji Hoa adalah anak kandung tunggal yang harus mewarisi Margati, maka sebelum ajalnya dia minta supaya kau mewarisi tradisi keluarganya. Mendengar sampai di sini semakin keras tangis Boktan, sedih dan pilu. Berkata T. Hu Jin lebih lanjut, di Kalapek Hoa Pang Mi milih Cong Hao Hoa Suciya Tempo Hari, adik Ji Hoa sudah ada maksud menjodohkan kau dengan anak Gi, tatkalah mendekati ajalnya dia usulkan hal ini padaku, peduli anak Gi sudah atau belum bertunangan, dia minta Loh Sin untuk menjodohkan kau dengan anak Gi, kelak setelah punya anak, anak kalian harus menggunakan Siti, itu berarti kau bukan menantu keluar Galing, tapi menantu keluar Gati, ini soal masa depanmu, walau adik Ji Hoa Mi berikuasa, tapi Loh Sin tetap minta pertimbanganmu sendiri, entah kau terima T.I.D. keputusan ini? Boktan masih sesenggutkan, air mati Mim basahi selebar mukanya, serta mendengar T. Hu Jin Mim bicarakan soal perjodohan dan masa depannya, meski sebagai pangcu, tapi betapapun dia adalah gadis remaja, maka kepalanya tertunduk dalam, mukanya yang basah tampak merah seperti buah apel masak. Walau hati setuju, tapi saking malu, sukar juga dia bersuara, setelah tergagap sekian lamanya, akhirnya dia berkata lirih, ini perintah suhu sebelum mengangkat, keponakan menyerahkan keputusan kepada Bibi saja, sampai akhir katanya suaranya lirih seperti bunyi nyamuk. T.H.I.D. berkata pula dengan tertawa, kalau K. sudah setuju, baiklah hal ini diputuskan demikian, sudah tentu keputusan ini pun sekaligus mi mantapkan hati boktan, ia menunduk lebih delaem, mulut mengiakan lirih. Anak Gi, T.H.I.D. berpaling mi manggil Kun Gi. Ada pesan apa ibu tanya Kun Gi dengan muka merah seperti kepiting rebus. Ibumu sudah bicara dengan Tonglo Cengcu, Tonglo Hujan ada maksud menjodohkan puterinya dengan kau, tempoh hari dia mi beri tanda metu sengkak ya em juga kesitulah maksud tujuannya. Sementara Unlo Cengcu hanya punya puteri tunggal. Persoalannya malah mendahului daripada yang lain, demi menjaga keselamatanmu, nona Un sampai menyamar dan menyelundup ke Pek Hoapang, maka kedua keluarga mohoen bantuan Cucengcu sebagai perantara untuk mengajukan perjodohan ini kepada ibu, setelah ibu berunding dengan para Cengcu, karena Unlo Cengcu hanya punya puteri tunggal dia mengusulkan kera yang sama, supaya putera puterimu kelak dengan nona Un menggunakan si Un, sedang puteri Tonglo Cengcu tetap mewarisi marga ling kita, dengan demikian tiga marga tetap mimper oleh keturunan, tiga isterimu masing mimpunyai kedudukan yang berbeda pula. Maka soal perjodohan rangkap tiga ini pun boleh diputuskan demikian, lekas kaum mim beri hormat kepada para mertuamu. Sudah tentu nona Tong dan nona Un sejak tadi sudah lari sembunyi ke belakang. Mendengar pesan ibunya, dengan muka merah terpaksa Kun Gi menghampiri Tong Tianjong dan Mei Nye Mbah. Berserimu katong Tianjong lekas dia bangunkan Kun Gi serta tertawa, katanya, Hian Sei, menantu baik, lekas berdiri. Haha, waktu pertama kali lohou melihatmu lantas teringat kepada puteriku, tak nyana istriku lebih dulu juga penuju ikau. Kun Gi berdiri lalu, menyembah pula pada Un Ed Hong. Cepat Un Ed Hong mimbing-mimbingnya bangun, katanya tertawa, Hian Sei tak usah banyak adat, setelah bergelak tertawa ia berkata pula, Menurut Tong hengkau dipenujui lebih dulu oleh ibu mertuamu, tapi menantuku ini justru puteriku sendiri yang naksir, jadilah kita ini mertua kontan. Maka Yong King Tiong, Bao Jin Chun, Khao Kehoa dan La In Samami beri selamat kepada Tihu Jin, Tong dan Un Cheng Chu. Dengan mengelus jenggot Yang King Tiong berkata, hari ini kita baru pulang menghancurkan sarang penyamun, serangkaian perjodohan pun terjadi, sungguh peristiwa yang mengembirakan, tapi aku berpendapat sesuai tradisi bangsa kita, daripada perjodohan rangkap tiga akan lebih baik kalau rangkap lima sekaligus, untuk ini aku mimberanikan diri menjadi perantara. Pertama ku tujukan kepada Ling Hu Jin dan Chu Cheng Chu, entah kalian suka mimberi muka padaku atau tidak. Tihu Jin Kehranan, katanya, rangkap lima bagaimana maksud Yang Tai Hiap? Yang King Tiong tergelap katanya, dua perjodohan yang akan kuusulkan ini dari, keluarga Bandi U Isan dan keluarga Khao dari Chiok Mui, asal Ling Hu Jin dan Chu Cheng Chu mengangguk, maka jadilah aku ini perantara resmi. Cubun Hoa berpaling ke arah Ban Jin Chun dan Khao Kehoa, kitanya, jadi Yang Lokau mengajukan lamaran bagi keluarga Ban dan Khao, entah nona keluarga siapa yang dilamar. Keluarga Ban dengan Liong Bin San Cheng terhitung keluarga persilatan turun-temurun, pasangan setimpal dan jodoh yang cocok, Ban Lote sudah cinta sama cinta dengan puterimu, aku ini hanya perantara formil belaka, entah bagaimana pendapat Chu Cheng Chu? Cubun Hoa tertawa lebar, katanya, keluarga Ban dari U Isan secara beruntun menjabat Bulim Beng Chu, yang kai hiap, perjodohan ini jelas menguntungkan puteriku. Jadi Chu Cheng Chu sudah setuju, haha, lo siu betu satu jadi comblang resmi. Nah, Ban Lote, majulah menemui mertuamu. Ban Jin Chun segera menyembah kepada Cubun Hoa, bahwa menantunya gagah dari keluarga persilatan kenamaan lagi, sudah tentu tidak kepalang senang hati Cubun Hoa, lekas diami mbalas setengah hormat. Kini Yong King Tiong berpaling, kepada Tee Hujin katanya, kini aku mohon arak perjamuan pula kepada Tee Hujin. Mohon Yong Tai Hiap jelaskan, ucap Tee Hujin. Berat kata Hujin aku mengajukan lamaran untuk KHO Lote atas perintah Jikoh Nio Pek Koapang harus dibubarkan, Nona Gio Klan yang dulu menjabat Cong Kuan adalah gadis yang lemah lembut, cerdik pandai lagi, dengan KHO Lote mereka pun merupakan. Pasangan yang setimpal, hal ini pernah kubicarakan pada KHO Lote, asal Hujin menerama lamaran ini, maka perjodohan ini pun jadilah. Tee Hujin Manggut, katanya, Jimo Ae memang berpesan setelah Pek Koapang dibubarkan, murid didiknya boleh menempuh kereh hidupnya sesuai keinginan masing, apalagi kalau sudah punya jodohkan lebih baik, kini Yong Tai Hiap mengajukan lamaran, tapi Lote perlu tanya dulu pada Gio Klan. Lalu dengan tertawa dia berpaling kepada Gio Klan, katanya, lamaran yang diajukan Yong Tai Hiap sudah kau dengar sendiri, bagaimana kau menerimanya? Merah muka Gio Lan, langsung dia menjatuhkan diri, katanya dengan menangis, kalau suhu menyerahkan keputusan kepada Bibi, keponakan menurut keputusan Bibi saja. Anak baik, ucap Tee Hujin sambil menarik tangannya, bangunlah, baiklah Bibi menerama. Kiong Hi, selamat, KHO Lote, seru Yong King Tiong. Hujin sudah terima lamaranmu, Pek Hoa Pang Tai Pang Chu sudah meninggal, Ling Hujin adalah orang tua mereka, nah, kau pun harus memberi hormat kepada beliau, ya, sekalian kau boleh panggil Gak Bo pada beliau. Bahwa KHO KHO dapat mim persunting istri cantik, sudah tentu senangnya tak terlukiskan, cepat dia maju ke depan dan berlutut mim beri hormat. Kunggi maju mim mapahnya bangun. Tee Hujin tertawa, katanya, KHO Siang Kong sudah mimanggil Gak Bo padaku, sebetulnya Losin tak berani terima. Tapi begitu pun baik, Giyoklan juga amatku sayang, anak Giputra Tunggal, tidak punya saudara, biarlah Giyoklanku pungut jadi putri angkatku, jadi cocok aku menjadi ibu mertua. Saemuai, kata Bok Tan Senang, lekas beri hormat kepada ibu angkat. Giyoklan berlutut dan menyembah sembilan kali, katanya, Bu, terimalah sembah sujud anakmu ini. Tee Hujin menariknya bangun serta memeluknya, katanya halus, anak baik, memang kau anak ibu yang baik. Maka beramai orang banyak bergiliran menyampaikan selamat kepada Tee Hujin. Tong Bon Hing, Un Ho An Kun, Chu Yahim, Bok Tan dan Giyoklan sudah terangkap jodohnya, semua orang sama R.I. Anggembira, hanya Pui Jiping seorang yang piatu, hidup sebatang kara, tiada ayah, tinggal ibu beranak hidup meranak keluarga Pui bukan keluarga persilatan, ibunya tak pandai main silat, tidak seperti Tai Siang dari Bok Hoa Pang yang tenar dari berkuasa, sudah tentu orang banyak tidak hiraukan dirinya lagi. Pamannya Cubun Hoa sibuk mengurus ibu putri sendiri, ibu angkatnya, Tong Hujin, juga sibuk dengan urusan perjodohan putrinya, mana peduli akan dirinya? Pikir punya pikir rasa sedih seketika merangsang sanubari Pui Jiping, tapi sedapat mungkin dia tahan air mati yang hampir menetes, dengan lesu diam diangeluyur keluar, seorang diri dia bersandar di pagar taman melamun dan mengawasi ikan mas dalam kola M. Sementara itu dua meja hidangan sudah disiapkan, meja pertama diperuntukkan Yang King Tiong, Ling Kun Ki, Ban Jin Chun, KHO Kehoa empat orang, meja kedua untuk Tong Bun Hing, Un Hoan Kun, Bok Tan, Gio Klan dan Pui Jiping. Dia M. Tong Bun Hing menyusul keluar dan mendekati Pui Jiping yang sedang melamun, katanya, Sam Moai, hayo masuk, makanan sudah siap. Tidak, aku tidak lapar, sahup Pui Jiping ogahan. Tong Bun Hing menarik tangannya, katanya lirih, adikku yang baik, jangan nanti kesehatanmu terganggu karena kelaparan, aku tahu perasaanmu, masuklah, jangan sampai orang lain tahu akan izi hatimu. Merah muka Pui Jiping, Omelnya, aku punya isi hati apa? Tong Bun Hing tertawa, katanya, ya, tak perlu kukatakan, lengan Jiping lantas ditariknya terus diseret masuk. Sudah tentu makanan yang dihidangkan pantang ikan dan barang berjiwa, tapi semua orang sudah kelaparan sekian lama, maka hidangan vegetarian juga dirasakan amat lezat, hanya Pui Jiping saja yang tidak doyan makan. Dalam pada itu Ti Hu Jin, Pong Tian Jong, Unet Hang dan Chu Bun Hoa duduk mengelilingi meja bundar tengah berunding soal pernikahan putra-putri mereka. Melihat orang banyak sudah selesai makan, Chu Bun Hoa lantas berteriak dengan tertawa, yang kai hiap, harap kemari. Sambil Mi megang cangkir, Teh Yong King Teh Yong menghampiri ke sisi kiri, tanyanya, Chu Heng ada petunjuk apa? Kita sedang merundingkan pelaksanaan pernikahan rangkap ini, kau dan aku sama menjadi comblang, adalah jamat kalau kita urun pendapat. Baiklah, biar ku duduk di kursi terakhir saja, ucap Yang King Teh Yong sambil menarik kursi. Anak Gi, panggil Ti Hu Jin, kau pun kemari. Kun Gi datang ke samping ibunya, katanya, ibu ada pesan apa? Menurut tonggah humu, setelah perjodohan ini diresmikan, ada lebih baik kalian lekas melangsungkan pernikahan, ibu sudah tua, lebih baik juga bila kau lekas berkeluarga supaya ibu menunaikan kewajiban sebagai orang tua terhadap ayahmu, maka ibu putuskan untuk merangkap pernikahan sekaligus pada bulan 10 yang akan datang. Sebelum ibunya habis bicara, Kun Gi tiba menjatuhkan diri, teriaknya sambil berlinang air mata, ibu, pernikahan anak lebih baik ditunda saja. Kenapa? Tanya Ti Hu Jin. Walau kita sudah mimpunuh Hon Jan Tu, tapi biang keladi yang merebut Hek Liyong Hwe kan bukan dia, maka anak pikir akan pergi ke Jiat Ho, dengan kedua tanganku sendiri akan ku penggal kepala Kisen Jiang dan bangsa Cikun Jin, lalu pergi ke kota reja pula mencari tulang jenasa hayah. Tong Tian Jong mi lirik ke arah Chu Bun Ho A dan Yang King Tiong. Chu Bun Ho A mengerti, sebelum Ti Hu Jin bicara dia sudah batu keringan, lalu mendahului buka suara, Ling Lote memang anak berbakti, tekadnya patut dipuji, tapi ibumu sudah kepingin mi mbo po nge cucu, apalagi tadi soal ini sudah dirundingkan dan disetujui pernikahan akan dilangsungkan bulan 10, jadi masih ada waktu 3 bulan, maka menurut pendapat Lohu biarlah Ling Lote menikah dulu baru pergi ke Jiat Ho. Yang King Tiong ikut mengusulkan, apa yang dikatakan Chu Cheng Chu mi mangte tidak salah, kalau Ki Seng Jiang dan Cikun Jin merada di Jiat Ho, mereka toh tidak akan merat begitu saja, dengan bekal kepandayan Kong Chu sekarang tidak sulit untuk mi bunuh mereka, soal tulang jenazah We Chu, urusan sudah terjadi 20-an tahun, mungkin sukar untuk menemukan, lebih baik Kong Chu turuti keinginan ibumu, kembali dulu ke Kang Laem, setelah mi langsungkan pernikahan, tahun depan musim semi baru kau mulai bergerak ke utara. Bu, seru Kun Gi mendongat, dendam ayah belum terbalas tulang ayah belum juga ditemukan, sekali anak tidak akan menikah, dari sini ke Jiat Ho tidak jauh, buat apa harus pulang pergi menunda waktu. Menurut pendapat anak, mumpung berita He Liyong Hwe hancur belum mereka dengar, akan lebih mudah aku bekerja di Jiat Ho, keparat Ki Seng Jiang itu licik dan culas, pasti tidak akan meningkatkan kewaspadaan dan penjagaan, bahwa Cikun Jin tidak menjabat pangkat lagi, pasti minta perlindungan pula kepada Ki Seng Jiang di Jiat Ho, orang ini bernyali sekecil tikus, begitu mimper oleh kabar tentu menyembunyikan diri, hal ini akan mimper sulit usaha anak malah, maka anak pikir, lebih cepat kita, bekerja akan lebih baik, biarlah sekarang juga anak berangkat supaya urusan tidak bocor. Ti Hujain berpikir sebentar, akhirnya mengangguk, katanya, begitu pun baik, pernikahan dilangsungkan setelah kau beres menuntut balas sakit hati ayahmu, supaya arwah ayahmu di alam bakat terhibur dan tenteram titik. Tak tertahan dia meneteskan air mata. Sambil mengelus jenggot, Tong Tianjong berkata kepada Un Ed Hong, Un Heng, kalau demikian keinginan Hian Sai karena baktinya terhadap orang tua, biarlah kita racun dan bius para cakar alap yang bercokol di Jiat Ho itu. Cepat Kun Gi bicara, perjalanan ke Jiat Ho ini cukup kulakukan sendiri saja, kalau banyak orang mungkin menimbulkan perhatian musuh, untuk ini Sio Sai tak berani bikin capai paragahu. Seorang diri Hian Sai tentu kekurangan tenaga, Jiat Ho jangan kasa makan dengan kout Cheng San Cheng. Sio Sai akan bekerja miliat gelagat, Kun Gi tetap kukuh pendapat. Lalu dia, berpaling kepada Yong King Tiong, tanyanya, Yang Lopek, apa kau tahu keadaan Ki Seng Jiang? Yang King Tiong tertawa, katanya, bangsa tua ini adalah biang keladi yang menimbulkan pemberontakan dalam Hekelion HWS sehingga Han Jantung menghianat. Lo Siu Mim bencinya sampai ke tulang sum-sum, maka gerak-geriknya selalu ku selidiki dari berbagai pihak. Memang sedikit banyak aku tahu keadaannya, Sayang selama 20 tahun ini hasil yang ku peroleh kurang memuaskan, dari sini dapatlah kita simpulkan betapa licin bangsa tua ini. Dia adalah anak angkat almarhum kakek luarku, kemungkinan ayahku pun mati oleh muslihatnya, demikian timbrung ban Jin Chun, Ling Heng, bagaimana kalau Siu terikut kau? Akan ku tanya dia berhadapan, tangan kanannya tampak terkepal, jelas betapa benci dan dendamnya. Kalau ban Heng curigaki Seng Jiang yang membunuh ayahmu, tak enak aku merintangimu, tapi kita harus bekerja secara diam. Titik. Tanda petik. Bukan hanya membunuh ayah saja, kata ban Jin Chun sengit, keluarga ban kami tertumpas habis seluruhnya, kemungkinan pula dia yang menjadi biang keladinya. Ya, itu kemungkinan, timbrung Yong King Tiong, Ki Seng Ji yang sekarang menjabat Chong Tai pasukan pengawal yang bertugas di Istana Peristirahatan Kerajaan di Jiat Ho, boleh dikatakan dia yang paling berkuasa di sana, kalau dia bisa berkuasa pula di Kot Seng San Cheng yang berada di Tai Piat San, ini membutikan bahwa mungkin dia pula yang menjadi orang di belakang layar menguasai He Liyong HWS selama ini. Sampai di sini mendadak dia menepuk paha, serunya tertawa, ya, tidak salah, pernah Lo Sin dengar dari Hon Jan Chu bahwa Jagokosen yang sering diutus ke berbagai provinsi kebanyakan datang dari Vila Kerajaan dan dari anggota Bayangkari yang bertugas di Jiat Ho itu, karena Raja Boan setahun paling datang sekali ke sana, maka hari biasa boleh dikatakan amat iseng, maka tugas untuk mengawasi para utusan rahasia dan menumpas para pemberontak seluruhnya dipikul oleh barisan Bayangkari di Vila Kerajaan itu, He Liyong HWS merupakan salah satu komplotan mereka untuk menghadapi kaum persilatan, sudah tentu tugas ini di bawah kekuasaan Kiseng Ji yang pula. Jadi Cui Kin In hanya utusan pula. A.I., sayang tempoh hari kita tidak menahannya. Itu kan kehendak gurumu, pasti beliau punya alasan yang tepat, ujar T. Hu Jin. Mendadak Tian Hai Sian Su merangkap kedua tangan sambil bersabda, katanya, Tai Tong Su Siok kemarin malah M juga bicara dengan lolap, katanya Cui Si Chu bukan saja adalah murid kesayangan Soat San Sini, malah dia punya asal usul istimewa, terang bukan utusan dari Kiseng Ji yang. Apapula yang dikatakan guruku tanya Kun Ki, bolahkan Loh Sian Su menerangkan? Tai Tong Tai Su hanya bilang demikian, soal lain lolap tidak tahu, Oyea, Cui Tong Chu itu pernah kemari dua kali, kalau menurut pandangan lolap dia tidak mirip manusia yang kejam suka mim bunuh, bila Ling Si Chu Kelak bertemu dia, lebih baik tidak menyudutkan dia sehingga mim bikinnya serba susah, kalau dipaksa dia bisa menempuh jalan lain ini tentu tidak menguntungkan kedua pihak. Kun Ki merasakan omongan pada ritua ini masih terselip hal yang kurang dimengerti dikatakan bahwa Cui Kin In Mi mempunyai asal usul, tapi tidak mau menjelaskannya. Memangnya kenapa? Apakah karena gurunya, yaitu Soat San Sini, maka orang lain harus mengalah kepadanya? Dalam hati berpikir, segera ia bertanya kepada Yong King Tio Nge, Pak Men Yong, setiap tempat mim punya iadat dan kebiasaan sendiri, apakah Pak Men bisa menceritakan keadaan di Jiat Ho pada umumnya? Seng Teg Ho berada di sebelah, barat provinsi Jiat Ho, semula merupakan kota pegunungan, maka Raja Boan mendirikan wil di sana yang dinamakan T.S.Yok Cheng, Ki Seng Ji yang adalah penguasa P.S.Yok Cheng itu, tapi kedudukannya lebih tinggi dari Komandan Bayang Kari yang bertugas di Istana Raja, malah merangkap wakil gubernur yang berkuasa di seluruh provinsi Jiat Ho, pasukan Bayang Kari yang ada di Vili itu terbagi dua barisan, setiap barisan terdiri 10 kelo MPOK, setiap kelompok 11 orang, itu berarti Ki Seng Jiang Mim punya 200an anak buah yang seluruhnya Mim miliki kepandaian silat yang tinggi. Mereka adalah sampah persilatan yang menjual diri dan rela dijadikan antek, tapi di antara mereka tak sedikit terdapat para cenduk ya, pendek kata mereka lebih unggul dari para jago pedang H.W.I. Liyong Tong yang bertugas di Hak Liyong H.W.I. sebentar berhenti lalu ia menyambung, oh, ya, hampir lesiu lupa, Ki Seng Jiang adalah laki yang kemaruk paras cantik, dia punya gundik yang menetap di luar P.S.Yok Cheng, konon dalam sebulan ada 20-an hari dia menetap di rumah. gundiknya itu, kalau Kong Chu dapat menyelidiki tempat tinggal gundiknya itu, ku kira lebih leluasa turun tangan daripada membunuhnya di P.S.Yok Cheng. Banyak terima kasih atas keterangan paman, wampu pasti dapat menyelidikinya, kata Kun Gi. Ada sebuah hal pula, kau harus hati, pesan Yong King Teong lebih lanjut, di luar kota setek terdapat 8 kuil lama, semuanya dikepalai pada Ritibet, mereka adalah murid dari aliran Ihkabun, ilmu silat mereka menyendiri, konon waktu Ki Seng Jiang mi mimpin barisan bayangkari di Istana Raja pernah mengangkat seorang lama sebagai guru, maka kuil lama itu kemungkinan bersekongkolan dengan Ki Seng Jiang, hal ini pun harus diperhatikan. Mendengar Ban Jin Chun mau pergi, maka K.H.O. Kehoat tidak mau ketinggalan, sekarang dia baru dapat kesempatan bicara, Ling Heng sudah berjanji hendak mengajak Kaban Heng, memangnya aku disisihkan dalam tugas mulia ini. Betul, timbrung Tong Siaw Heng. Ling Heng, kalau ayah, Un Lopek dan Cu Lopek tidak jadi pergi, maka aku harus ikut pergi. Baru saja Kun Gi mau buka suara, Tau Bok Tan, Giyok Lan, Pong Bun Heng, Un Hoan Kun Dam Cu Yahim dan lain serempak juga menyatakan mau ikut. Hanya Pui Ji Ping seorang yang tunduk kepala tanpa Mim beri kementar, sudah tentu hadirin tiada yang Mim perhatikan dia. Tihujan tersenyum pada hadirin, katanya, kaum muda memang suka bergerombol, tujuan kita bukan untuk Tamasha, kalau banyak orang malah Mim narik perhatian musuh, begini saja, anak Gi boleh seperjalanan dengan Ban Siaw Hiap, tapi di tengah jalan harus berpencar, Pura tidak saling kenal, Bok Tan boleh ikut bersamaku untuk Mim beri bantuan bila mana perlu kepada anak Gi, sementara Gi Lan selekasnya kembali ke Pek Hoa Chiu, semenanjung seratus bunga, Mim bubarkan Pek Hoa Pang, sementara para Cheng Chiu diharap pulang Mim bawa putri masing ke Kang Laem, kali ini betapapun dilarang Mim nyusul ke Jiat Ho supaya tidak terjadi sesuatu di luar perhitungan. Rencana yang diatur Tihujin sudah tentu tidak sempurna, tapi juga merupakan care pemecahan untuk sementara, secara tidak langsung dia Mim peringatkan kepada Tong Tianjong. Unit Hang dan Chu Bun Hoa supaya lebih Mim perhatikan dan mengendalikan putrinya, betapapun Giat Hoa adalah daerah kekuasaan kerajaan yang diperkuat dengan barisan bayangkari, jadi jangan disamakan seperti tempat Tamasha. Jadi ibu juga mau pergi tanya Kun Gi keheranan. Tihujin tertawa, katanya, kalau ibu juga pergi kan dapat Mim beri bantuan padamu, jangan khawatir pasti tidak akan menembah beban bagaimu. Ibu besan tidak usah khawatir, timbrung Tong Tianjong, biarlah kita tinggal di sini beberapa hari sambil menunggu ibu besan dan bakal menantu kita kembali lagi ke sini baru sama pulang mengurus pernikahan. Nah, semua sudah dengar, setelah Unit Hang yang tidak punya tugas siapapun dilarang ikut pergi. Yang King Tiong menembahkan, baiklah kita atur begini saja, kita menunggu kabar baik di sini sambil Mim persiapkan pesta pernikahan, daripada berpencar tak keruan paran. Keputusan sudah ditetapkan, walau KHO KHOA, Tong Xiaohing dan Nona yang lain amat getol ingin pergi, tapi tiada seorang pun yang berani buka mulut. Kalau ibu tiada pesan lagi, anak ingin berangkat sekarang juga, demikian Kun Gi minta diri. Tihujin mengangguk, katanya, begitu pun baik, berangkat lebih dini lebih cepat sampai ke tempat tujuan, besok pagi ibu segera menyusulmu. Lalu mereka menentukan care dan tanda rahasia untuk mengadakan kontak. Kun Gi dan Ban Jin Chun diharuskan ingat semua tanda rahasia itu, kemudian satu persatu diizinkan berangkat. Setelah Kun Gi berangkat lebih dulu, dia M.T. Hujain panggil Ban Jin Chun, dengan suara lirih di Yami memberi pesan entah apa kepada Ban Jin Chun, tampak anak muda, itu mengiakan lalu berangkat. Giyok Lan mengajak Cihawi dan Hou yang pamit, pada Tihujin dan lain, mereka pun segera berangkat kembali ke Pek Hoa Chiu. Sisa yang lain menetap di Gak Koh Byo, setelah makan malaem, Patian Gi dan Ting Tio juga pergi secara diam, mereka mimper oleh tugas untuk menyiapkan kereta dan kuda. Malam itu tiada kejadian apa, hari kedua pagi benar Patian Gi sudah kembali, langsung mim beri laporan kepada Tihujin. Ting Tio sudah menyaruh kusir dan menunggu di luar. Sementara Tihujin dan Bok Tan menyamar sebagai ibu beranak, setelah berpamitan mereka pun meninggalkan Gak Koh Byo secara diam. Kira menjelang tengah hari, Cu Yahim tampak berlari mimasuki pendopo dan berteriak gugup, Yah, celaka, Piaw Moai minggat secara diam. Cu Bun Hoa kaget sekali, tanyanya, Anak Him, apa katamu? Jiping kemana? Waktu bangun tidur tadi pagi Piaw Moai sudah mengeluh katanya badannya kurang sehat, barusan akan kutengok dia di kamarnya, tapi tidak kutemukan bayangannya, kemungkinan dah menyusul ke Jiyat Ho. Cu Bun Hoa berkerut kening, katanya sambil nimbang ting kaki, Anak ini, Ayi, kalau betul dah menyusul ke Jiyat Ho, ini bukan main. Ling Lote dan Ling Hujan tidak tahu akan hal ini, pasti bisa celaka dia. Kemeron sudah kurasakan seolah nonapui dirundung persoalan rumit apa, mungkin karena Tihujin Kemeron mi larang orang banyak ikut, maka dan menjadi nekat. Bukan begitu persoalannya, ucap Cu Yahim sambil cekikikan. Selama ini Piaw Moai dia emkas maran kepada Piawokonya, jadi dia minggat dengan uringan. Anak perempuan, sembarang omong, Cu Bun Hoa segera menegur putrinya. Tong Bon Hing segera mendekati ayahnya serta berbisik sekian lamanya. Tampak Tong Tian Jong mi ngerut kening, katanya, ku kira nonapui belum pergi jauh, marilah kita mi bagi jurusan untuk menyusulnya kembali, umpama tidak ketemu juga harus selekasnya mi beri kabar kepada ibu besan. Usul Tong Loko mi mang benar, selayang King Tiong, urusan jangan ditunda, marilah kita kerjakan dengan berpencar. Kalau ketemu lalu bagaimana tanya Un Ek Hong? Ku kira ibu besan pergi hanya mi bawa boktan dan ting kiau, kalau terjadi sesuatu pasti kekurangan tenaga, apakah perlu kita menyusul lagi satu rombongan, dan secara dia mi beri bantuan kepada mereka? Aku jarang berkecimpung dalam bulim di daerah Kang Laem, biarlah aku saja yang berangkat, Un Ek Hong menempilkan diri. Temen Kang Ho yang kenal padaku juga jarang, Cubun Hoa ikut bicara. Baiklah kita bagi begini saja, Tong Loko tetap di sini, Un Loko dan Cu Loko berpencar dalam dua rombongan, secara diam satu dengan lain harus selalu mengadakan kontak untuk mincari jejak nona pui, ketemu atau tidak harus langsung maju ke jatuh dan secara diam mi beri bantuan di mana perlu kepada Ling Hu Jin, jalanan daerah ini aku cukup apal, cuma aku sendiri kurang leluasa ke jatuh biarlah ku bantu mencari jejak nona pui di daerah yang berdekatan sini saja, bagaimana pen dapat hadirin? Tong Tian Jo N. G. tertawa sambil mengelus jenggot, katanya, untuk menjaga kedudukan di sini, memang tepat pilihan jatuh pada diriku. Dia maklum bahwa Yang King Tiong Mi milih dirinya memang tepat dan mengandang arti yang mendala M, karena sebagai Chiang Bun Jin keluarga Tong, tidak sedikit kaum persilatan dari aliran putih dan golongan hitam yang mengenalnya, bahwa dirinya mendadak muncul di Jiat Ho pasti menarik perhatian banyak orang, maka lebih baik dia berjaga di sini saja. Unit Hong segera berkata, baiklah kita atur demikian, aku dengan Jit, Unit Kiao, dan anak Hoan satu rombongan, sementara Chu Heng dan puterinya satu rombongan. Kho Khoa cepat menimberung, Wampu ingin pergi bersama Chu Cemcu. Dia M. Tong Bun Heng menjauhi lengkohnya Tong Siao Heng segera menoleh ke arah ayahnya, katanya, yah, anak dan Ji Mo Ai juga ikut pergi, dengan Chu Lo Siok. Tong Tianjong mendengu sambil menarik muka, lagi adikmu yang mem bikin gara. Terpaksa Tong Bun Heng berteriak, yah, izinkanlah kami ikut berangkat. Tong Tianjong mengangguk, katanya, ya Nona Un dan Nona Bok Tan juga pergi, kalau putriku tidak ikut pergi, bukankah orang lain akan merebut pahalanya? Sudah tentu ayah terpaksa menyetujui. Yah seru Tong Bun Heng dengan jengah karena diolok. Tong Tianjong tergelak, katanya, anak perempuan selalu berkiblat keluar, memangnya ayah salah omong. Baiklah, tak perlu banyak bicara, ajar Chu Bun Ho A, kita harus lekas berangkat. Maka Un Yit Hang dan Chu Bun Ho A Masing Mi mimpin rombongannya terus berangkat, yang King Tiong juga bawa kelima jago pedangnya menyusul belakangan. Komau, O, O. Ha O Pak Gau merupakan jalan penting keluar masuk tembok besar di sebelah barat laut, di kanan kirinya gunung-gunung sambung mi nyambung tak berujung pangkal, tembok K besar bagai ular raksasa menjalar di pegunungan yang turun naik itu, pintu gerbang sudah tentu didirikan di pegunungan itu pula, lebarnya cukup untuk lewat satu kereta, keadaan di sini cukup berbahaya. Untuk wilayah Jiat Ho, Ha O Pak Gau merupakan pintu gerbang utama hubungan langsung antara Jiat Ho dengan kota raja, maka setiap hari orang dan kendaraan yang lalu-lalang di sini cukup ramai. Tatkala itu menjelang maghrib, Seng Surya sudah hampir terbenam, burung sama terbang kembali ke sarang, barisan kereta pun beriring sedang kembali mi masuki kota supaya tidak kemalamen di jalan. Pada saat begitulah tiba terdengar suara kelintingan berpadu dengan rat tapal kuda tengah berpacu kencang keluar dari Ho A Pak Gau ke arah utara, agaknya penumpang kuda itu ada urusan penting, pecutnya diayun berulang kali mi imbeda el kudanya semakin kencang, jalan pegunungan yang berdebu itu seketika menjadi berhamburan sehingga orang yang beramai mengayun langkah mau masuk kota sama mencaci kalang kabut. Penunggang kuda itu tak peduli dengan caci maki orang, kudanya tetap di bedal kencang dan sekaligus dilarikan puluhan li. Setelah melewati suatu tempat yang bernama La Hei Kau penunggang kuda itu merogoh saku mengeluarkan sebuah panji kecil segitiga terus diayun kian kemari ke arah hutan di lareng gunung sana, mulut pun berteriak, perhatian, sudah datang, belum habis bicara, kedua kakinya mengempit perut kuda terus di bedal pula ke depan. Kira semasakan air kemudian, dari kejauhan terdengar pula drap tapal kuda yang berlari pelan mendatangi, kiranya ada dua ekor kuda yang jalan beriring. Yang di depan adalah kuda warna coklat mulus, di belakangnya adalah kuda warna ceplok putih hitam, kudanya kuda pilihan yang kekar, cuma dilarikan pelan, jelas kedua. Penunggangnya memang tidak begitu pandai naik kuda. Meski lambat lari kuda toh lebih cepat daripada orang berjalan, kejap lain kedua kuda itu pun sudah tiba di depan hutan. Jarak semakin dekat dan kelihatan penunggang kuda coklat itu adalah pemuda berbaju sutera, usianya belum ada 20, alisnya tebal, matanya besar bercahaya, bibirnya merah, kuncir hitam yang cukup besar menjuntai di belakang punggungnya, sungguh gagah dan menarik sekali.